Intro Masih bangga Pak sebagai warga Indonesia? Masih bangga enggak? Sebagai orang Indonesia masih bangga enggak? Oke Indonesia itu negara yang luar biasa Pak Kata Oma Irama Hijau merimuni daratannya Lautan di sekelilingnya Tapi hatiku selalu bertanya-tanya Kenapa air tidak merata di semua daerah? Salah satunya di kota saya Pak Kota Cirebon Saat ini berkembang menjadi kota terbesar kedua di Jawa Barat Salah satu kelurahan di kota Cirebon Ya Kekeringan Pak Kalau kita ke kota Cirebon kita ingat dengan apa Pak? Empal gentongnya Tahu gejerot Nasi jamlan Tetapi Cirebon punya satu kelurahan Namanya Kelurahan Argasunya Di sana berbukit-bukit Ada penambangan Pasir Tinggi Warga kalau bikin sumur Pak Itu 60 meter Itu belum ada air Bahkan ketika-ketika sekarang musim hujan Di sana air tetap sulit Apalagi di musim kemarau Tahun lalu beberapa sekolah dasar Itu guru dan siswanya Itu kalau mau berangkat sekolah Bawa air di dalam ember Atau juga memasukkan air di dalam botol Hanya sekedar untuk bisa mencuci tangan Karena WC di sana kotor Pak Karena tidak ada air Jadi kalau ada siswa yang mau buang air kecil Dia lari ke belakang kebun Pak Ke belakang sekolah Kalau mau BAB Dia pulang ke rumah Itu pun Sebagian dibuang di Kebun belakang rumah Ini sangat prihatin sekali Pak Mereka ini kan generasi Pak ya Siswa-siswi kita Mereka harus hidup layak dengan air bersih Tapi kalau kondisinya seperti ini Bagaimana? Ini yang kemudian saya berpikir Pak Bahwa saya harus berpikir kreatif Bikin semacam alternatif Agar siswa-siswi tersebut Dapat menikmati air bersih Saya punya tekat Selamatkan mereka anak Indonesia Pada tahun 2011 Saya diajak oleh Tim Pogja Perubahan Iklim Kota Cerbon Untuk mengikuti workshop Pak Yang diadakan oleh Mercy Coop Indonesia Padahal LSM saya Pak Dulunya tidak menguruskan air Pak Tapi menguruskan ibu hamil Nah setelah pulang dari Malang Kami kemudian melakukan survei Pak Dengan tim Pogja Perubahan Iklim Kota Cerbon Dari 8 sekolah yang saya survei Saya mengimbel kesimpulan dengan tim Hanya 4 sekolah Yang kemudian Kita akan membuat sebuah alternatif Dimana agar air itu bisa tertampung Saya kebetulan di Cerbon ada batik khas Pak Namanya batik Mega Mendung Kayaknya kalau Mendung itu berarti akan hujan Pak Kemudian kami berpikir dengan tim Oke lah kalau begitu kita menampung aja air hujan Jadi kami bikin yang nampaknya penampungan air hujan Atau disingkat PAH Ini memang jadul Pak ya Kuno Karena memang sebenarnya masyarakat Kalau musim hujan itu Biasanya dia keluar Nampung pakai ember Ya kan Dibawa masuk Tapi itu pun Hanya untuk ini Pak Hanya untuk cuci piring Sebagian untuk siram tanaman Ini yang kemudian kami berpikir Nah tujuan kami Membangun instalasi pemainan air hujan di sekolah Yang pertama Pak Agar siswa-siswi Memahami dan mengetahui Ternyata Air hujan itu banyak manfaatnya Kalau dikelola dengan baik Ya Kemudian yang kedua Mereka Bisa hidup bahagia dengan air bersih Dan saya berharap Mereka pulang ke sekolah Cerita ke orang tuanya Bu Pak Ternyata air hujan itu Bisa dipakai untuk apa aja Untuk mandi Untuk cuci Untuk berbudu Bahkan juga bisa diminum Ya kan Kalau direbus dulu Saya berharap seperti itu Dan yang kedua Siswa punya kenangan Bahwa ternyata dengan air hujan Mereka bisa hidup layak Bisa menikmati air bersih Yang begitu melimpah Instalasi penampungan air bersih Pak Kami bangun dengan sistem Sangat sederhana Air yang turun dari langit Ke genteng Ditampung melalui paralon Masuk ke tangki 1 Tangki 2 dan tangki 3 Setelah itu ada teknologi penyaringan air lambat Kami menggunakan batu kerikil Kain kasa Kemudian itu serabut dari Apa Kelapa ya Kemudian serabut dari yang hitam-hitam itu Ya dari situ kemudian langsung dialirkan Pak Ke kran Kemudian langsung ke Masuk ke kamar mandi Yang ada di sekitar situ Nah kami Pak ingin Bahwa kegiatan ini Tidak hanya sebatas Overacting ataupun proyek Maka kami membentuk kader Ya Kader kami ada 4 Pak 2 orang dari sekeguru Satu orang Penjaga sekolah Satu orang masyarakat Empat orang itu kemudian Yang bertanggung jawab Untuk memelihara Keberadaan Pah tersebut Ternyata Pak Instalasi Pemainan air hujan itu Sangat efektif Pak Kemarin Ketika musim kemarau Pak Air tanah bagus Karena ketika musim hujan Pak Itu air tanah tidak dipakai Ditabung di dalam tanah Jadi musim hujan Listrik bisa irit Di musim kemarau kemarin Airnya cukup bagus Ya Kedepan kami berharap Tidak hanya di sekolah Tapi juga di rumah-rumah penduduk Karena memang ini bisa dibikin Dengan teknologi yang murah Bisa menggunakan ember bekas Tong bekas Drem bekas Untuk bikin seperti ini Bagi kami Hujan adalah berkah Pak Ada juga yang mengatakan Hujan adalah petaka Dan kami sudah merasakan Pak Air hujan itu bisa dimanfaatkan Buat masalahat Secara keseluruhan Kami berharap Tidak hanya saya ya Tapi juga yang hadir disini Untuk bisa memanfaatkan Rahmat berkah Yang begitu banyak Dari Allah SWT Kami sudah memulai Dan kami sudah merasakan Kami menunggu Kapan kita semua akan memulai Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teknologi PAH ini pada dasarnya Sangat sesuai dengan Mendapatkan air hujan Yang ditadah Dari genting-genting Betul ya Kang Nah sejumlah daerah Seperti Papua Kemudian NTT Ini kami sudah Dilungkan Direkturat Jendera Pendidikan Dasar Dan sudah menerapkan Di sekolah dasar Di wilayah tersebut Dengan program seperti ini Jadi dengan teknologi PAH ini Ini sangat-sangat tepat Dilaksanakan Dan Inovasi yang dikembangkan oleh Kang Saipul tadi Ini kelompok kerja perubahan iklim Cirebon Sangat sejalan dengan program sanitasi sekolah Yang diusung oleh POKJA Nasional Karena adanya dasar sanitasi dan air minum Merupakan dua hal yang Saling terkait Saling erat Perlu diarustamakan dalam Pendidikan Nasional Sebagai Bagian dari Pembentukan Karakter Kemudian pada tahun Anggaran 2016 Direkturat Jenderal Pendidikan Dasar Memprioritaskan Pembangunan sanitasi di sekolah Sebagai Bagian upaya dari Repetalisasi Usaha Kesehatan sekolah Hal ini dimaksudkan Sebagai salah satu upaya Dalam mendukung Pencapaian kualitas kesehatan peserta didik Serta Membudayakan Perilaku Bersih dan Sehat Sebagai bagian dari Pembentukan Karakter Indonesia Yang cerdas dan Kompetitif Cara seperti ini Ini sangat sesuai dengan Mendukung prinsip Pembelajaran Kurikulum 13 Yang memberi peluang Kepada peserta didik Untuk dapat belajar langsung Di lapangan Bahwa Siapa saja Adalah guru Belajar Bisa dimana saja Belajar Memampatkan teknologi Mengembangkan kreativitas Mereka juga mendapatkan kesempatan Belajar melalui Pengamatan Mengamati Memahami Menerapkan Mengenalisa Dan Mengetahui Yang disebut dengan Pembelajaran dengan pendekatan High level thinking order Selanjutnya kami mohon Juga mengajak pada pihak swasta Melalui program CSR Organisasi masyarakat lainnya Untuk bersinergi dengan Direkturat Jeneral Pendidikan Dasar dan Menengah Melalui Direktur Pembinaan SD Dalam mendukung Pemenuhan Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Di sekolah dasar Terima kasih Selamat menikmati